selamat menikmati dan insyaallah pada hari ini kita akan bersama-sama memperdalam mengenai sebuah software namanya Inkscape dan mungkin diantara teman-teman ada yang udah tau kalau Inkscape sendiri itu ini softwarenya gratis open source dan bisa teman-teman pakai buat kehidupan di kampus terutama dalam mengerjakan tugas kayak misalnya bikin model, desain produk, ataupun tugas-tugas lainnya dan teman-teman bisa download aplikasinya disini namanya Inkscape.org dan teman-teman ketika klik download teman-teman bisa langsung klik ke yang current version terus teman-teman sekalian juga bisa langsung lihat aja kalau disini ada beberapa versi, yang pertama itu Linux, terus yang kedua ada Windows, Mac OS, dan ataupun beberapa source lainnya yang bisa dikompile melalui kodingan teman-teman tersendiri disini versinya udah banyak banget dan versi terakhir itu adalah versi 0.92.4 dan rencananya Inkscape ini mau mengeluarkan versi satunya nih karena belum ada versi satunya gitu jadi sabi banget teman-teman pakai aplikasi ini yang tentunya gratis dan sebentar kayaknya internetnya bermasalah lagi jadi sama saya coba dibenerin dulu ini udah masih merah kita bisa lanjut ya dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja diketik di kolom komentarnya yang ada di sebelah mana ya berarti di di kiri mungkin ya di kiri dan jadi kalau misalnya teman-teman lupa apa ketinggalan stepnya bisa di rewind aja si videonya kalau misalnya ada pertanyaan langsung klik aja di kolom komentar dan nanti akan saya jawab ketika masuk sesi tanya jawab gitu ya untuk selanjutnya ketika teman-teman udah download aplikasi Inkscape ini teman-teman bakal melihat tampilan seperti ini biasanya memang tampilan dalam Inkscape ini berbeda-beda pada setiap device-nya kalau misalnya yang saya kayak gini dan tentunya pada setiap desain perlu ada namanya persiapan tentu kita harus nge-prepare gimana sih tata letak peralatan kita yang bagus gitu kan dan caranya adalah seperti ini kalau dari saya saya itu ke view terus ke yang white dan nanti sehingga di samping kanannya adalah namanya tuh tools-toolsnya di kanan sementara di atasnya itu atributnya gitu nah terus udah itu kita tambahin beberapa apa namanya tuh beberapa fitur fitur lagi nah yang pertama tuh kalau teman-teman klik yang ini yang ada titik dua apa titik dua bukan titik dua ya mungkin apa tanda panah dua ke sebelah kanan teman-teman klik yang fill and stroke jadi fungsi yang ini itu adalah untuk mengganti warna kayak misalnya kalau misalnya teman-teman bikin kotak dengan tools ini teman-teman bisa ganti warnanya disini dan mungkin teman-teman harus udah tau juga perbedaan antara RGB dan CMYK kalau misalnya RGB itu untuk kebutuhan digital kalau CMYK itu untuk kebutuhan printing gitu jadi kalau misalnya teman-teman apa namanya mau print gitu mau print tugas print apa pakai yang CMYK tapi kalau misalnya teman-teman mau setting buat di HP di laptop teman-teman pakai yang RGB gitu teman-teman dan selanjutnya adalah tools yang harus ditampilkan adalah layers layers ini fungsinya buat apa jadi layers ini fungsinya buat menimpan indie kalau misalnya kalau teman-teman main di Photoshop tentu mainnya main layers misalnya kita tambahin layer layer apa namanya lapisannya gitu kan layer itu kayak lapisan kalau misalnya ada kertas nanti di atasnya ada kertas lagi gitu loh ini tuh kertas dan kertas gitu loh nah maka layer kedua ini berada di atas layer pertama kalau misalnya teman-teman bikin kotak yang kedua di layer kedua dan dia akan berada di atasnya gitu kalau misalnya teman-teman bisa pindahin layer 1 di atas layer 2 bisa ini caranya tinggal diseret aja gak bisa ternyata lupa saya gak bisa diseret ternyata caranya adalah di lower layer nah seperti itu ataupun teman-teman bisa pakai tools yang gini raise the current layer atau misalnya lower the current layer gitu kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa ada suatu layer yang halangin gitu misalnya ini kan kekecilan gitu teman-teman bisa langsung hilangin aja layer paling atasnya disembunyiin dulu pakai yang ini yang yang simbol mata ini ya ini simbol mata nah bisa dihilangin gitu nyala gitu ya teman-teman dan mungkin ini bisa langsung dicoba mudah ya oke tool selanjutnya yang harus kita tampilkan adalah align and distribute eh maaf saya keklik align and distribute fungsinya buat apa? fungsi align and distribute ini buat merapikan jadi kalau misalnya teman-teman punya objek yang objek ini mau dirapihin pengen rata kanan rata kiri nah teman-teman bisa pilih yang ada disini nih misalnya dan apa misalnya ya misalnya aja dulu misalnya kita mau membuat objek yang merah ini sejajar apa rata kanan dengan objek yang ungu maka teman-teman cukup apa namanya select yang ini select yang merahnya kemudian klik shift dan select yang warna ungunya nah sehingga keselect dua-duanya jadi klik yang merah terus shift terus klik yang ungu udah itu kita lihat ini mau relatif kemana gitu ada beberapa pilihan adalah selected artinya dia apa relatif terhadap yang si ungu karena tadi kita klik yang ungu itu terakhir atau first selected kalau first selected berarti relatif ke yang warna merah gitu biggest object artinya kalau biggest object itu yang warna ungu karena dia lebih gede atau smallest object smallest object itu yang warna merah karena lebih kecil page page itu halaman ini ini halamannya drawing drawing itu artinya seluruh bagian yang ter apa yang kita gambar gitu atau selection area ini area-area seleksi kita kalau misalnya kita seleksi ini sama ini berarti semua gininya nih nah nah kita langsung coba aja dengan yang last selected jadi seperti ini nah kayak gitu kalau misalnya teman-teman mau bikin dua-duanya rata rata tengah kayak gini kalau misalnya mau bikin ada di tengah-tengah objeknya bisa kayak gini nah gitu gak kelihatan ya nah kalau gak kelihatan tadi apa ke layers layarnya kita naikin eh gak bisa diseret lupa nah kayak gitu udah itu ada fitur lainnya juga kayak misalnya yang ini jadi si objeknya ada berdempetan di kiri gitu nah kalau yang ini berdempetan di kanan yang ini berdempetan di atas eh berdempetan di bawah kalau yang ini berdempetan di atas kayak gitu ya terus misalnya teman-teman punya banyak banget objek nih misalnya kayak gini nih ini kita bisa copy juga pakai ctrl c ctrl v atau pakai ctrl d nah kalau ctrl d jadinya kayak gini kalau ctrl c ctrl v itu nanti gimana move kita apa gimana arahan move kita gitu si arrow kitanya ini nih misalnya kita ctrl v disini nanti muncul disini kita ctrl v disini muncul disini kayak gitu ctrl v kayak gitu ini kita delete aja apapunnya nyampah nah terus misalnya kita kita balik lagi ke yang tadi ke align and distribute misalnya kita mau bikin apa namanya objek-objek ini itu sama gitu gapnya maka kita pilih yang ini nih yang make horizontal gaps between object and equal gitu nah langsung boom langsung boom nah kalau misalnya mau bikin juga yang kebawahnya nih kayak gini langsung aja ini kita select all kecuali yang ininya kita bisa unselect juga dengan cara klik shiftnya misalnya tadi kan tadi kan keselect gini ya nah terus kita mau unselect pakai shift gitu nah terus kita mau retain gapnya nah jadi kayak gini kalau misalnya kalau misalnya gapnya itu kita pengennya yang ini di apa diratain antar barisnya kita bikin group dulu di group dulu group ini di group juga ini di group juga baru deh kita select semuanya pakai shift 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 oh iya tadi group itu ctrl g ya kelihatan mungkinnya tadi disini di pojok kiri bawah layar teman-teman tadi kelihatan jadi bisa di klik ctrl g atau klik kanan udah itu group dan kalau misalnya teman-teman mau ngebatalin groupnya teman-teman bisa klik yang ungroup kayak gitu nah kita balik lagi ke material line nah ini nanti teman-teman tinggal klik make vertical gaps between object equal membuat gap apa jarak antara antara bendanya secara vertical itu sama gitu no kan langsung jadi kayak gitu mudah ya teman-teman teman-teman disini bisa zoom in zoom out tanpa perlu pakai mouse caranya tinggal dicubit aja ini nya si touchpad nya zoom in zoom out itu dicubit ke dalam kalau zoom in atau kita perbesar itu dicubit keluar dicubit keluar gini oke dan itulah persiapan tools kita dan selanjutnya kita akan mengenal persiapan dokumen nah persiapan dokumen yang harus disiapkan itu adalah di save dulu jangan pernah lupa buat nge save dokumen teman-teman nah teman-teman nya bisa save aja di file yang tentunya mudah teman-teman cari kalau bisa sih dide kenapa soalnya kalau suatu waktu komputer teman bermasalah teman-teman gampang aja tinggal faktor reset komputer teman-teman dan setelah itu data teman-teman yang di lokal list dengnya itu aman misalnya kita mau tambahin tentang apa ya namanya kita mau bikin projekan mungkin kajian lah ya yang apa yang biasanya kita bikin ini kita mau bikin poster kajian misalnya nah setelah kita ngasih nama filenya udah nempatin filenya dengan baik gitu kan udah kasih udah di save nah sekarang kita siapin dulu ininya canvasnya cara nyiapin canvasnya gimana biar sesuai sama ukuran yang kita inginkan caranya adalah disini di apa namanya yang tadi ini yang titik 2 ini yang row 2 ke kanan nah ini teman-teman klik sambil ditahan kemudian itu klik yang document properties nah nanti munculnya disini dia nyempil dan kalau misalnya teman-teman mau pake shortcutnya pake shift ctrl d seperti yang ada disini gitu dan salah satu kelebihan inkflap ini memang dia sangat apa ya sangat banyak gitu shortcut-shortcutnya gitu dia apa sengaja bikin fungsi dalam aplikasinya ini dengan berbagai shortcut jadi orang yang udah lama pake inkscape biasanya tuh cepat gitu pakenya terp gitu bikin desain limonit gitu gitu nah balik lagi tentang ukuran canvas canvasnya ini udah tersedia disini A0 A1 A2 A3 A5 A6 dan seterusnya dan kalau misalnya teman-teman mau ganti ukurannya teman-teman bisa disini ada unitnya ada milimeter pc itu apa ya point mungkin pc gak tau pt itu point in to inch cm itu centimeter dan px itu pixel pixel itu artinya dotnya gitu nah udah itu teman-teman gantilah ukurannya kalau misalnya poster buat instagram buat OA biasanya saya setting di 20 cm x 20 cm biar dia ukurannya HD 20 cm x 20 cm dato 200 mm x 200 mm nah terus background color nya saya gak suka warna transparan jadi saya lebih suka warna putih kayak gitu ya dan teman-teman tentu bisa menyesuaikan dengan kesukaan teman-teman ya nah nanti jadilah ini poster yang kotak kayak gitu nah sampai sini ada pertanyaan dulu karena kita udah mulai bisa nih kita udah udah prepare banget sama file kita dan selanjutnya saya akan mengenalkan tools-tools dasar yang ada di Inkscape yang ada di Inkscape itu beberapa tools nya adalah ini ini kotak kayak yang tadi kotak ini dia bisa macam-macam bentuknya tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin bentuk kotaknya apa persegi kotaknya persegi maksudnya sama sisinya teman-teman klik shift shift nya ditahan eh kontrol kontrolnya ditahan kalau shift itu jadi dia apa ya namanya dia jadi terpusat di tengah gitu jadi kayak gini nih tuh jadi pas kita zoom tuh nah gini tengah kalau kontrol doang kayak gini nah dia jadi sejajar apa sama sisi mungkin ya bahasanya sama sisi dan ini kotak ini bisa kita apa ya namanya kita haluskan sudut-sudutnya dengan cara ngeklik yang ini nih yang ini ditahan set nah dia jadi halus gitu sudut-sudutnya dan kalau misalnya teman-teman mau ngasih apa namanya garis pinggir apa ya border di pinggirnya ini kita cuma cukup klik yang fill and stroke terus stroke paint kita kasih lah warnanya apa gitu mau warnanya apa bebas kita mau kasih warna hijau gitu kan hijau kayak warna F tip iya warna hijau dan jalan pintasnya buat ngasih apa namanya warna ini tuh bisa disini dibawah tuh ada kayak warna-warna kayak gitu juga teman-teman klik kanan buat itu klik set stroke nah jadi dia langsung ganti klik kanan set stroke misalnya eh maaf kalau disitu gak kelihatan ya klik kanan set stroke gitu kan klik kanan set stroke ataupun kalau misalnya mau set fill bisa aja kalau set fill sih gak usah klik kanan set fill kan meskipun disini ada perintahnya teman-teman tinggal klik yang ininya aja klik biasa aja nah dia langsung ganti tuh nah gitu ya terus gimana kak kalau misalnya mau di ini kalau mau ditebelin garis pinggirnya teman-teman bisa ke stroke style disini ada apa ada ketebalannya ada tipe garisnya ada penandanya gitu gimana nah mungkin kita explore sendiri tebelnya ini bisa ditambahin tebel mau berapa seratus jalan deh lima puluh kan jadi tebel banget terus misalnya dashnya itu maksudnya garisnya tipe garisnya mau gimana ada yang garis putus-putus jadi kayak gini kan jadi kayak logo sesuatu gitu kan terus ada yang kayak gini ini mungkin jelasnya kalau kita kecilin ya 10 aja nah ada yang titik-titik gitu kan ada yang garis-garis gini gak jelas gitu kan gak jelas karena dia kegedean nah teman-teman bisa sesuaikan gitu dari sini dan terus ada tipe ininya tipe sudutnya kalau misalnya sudutnya mau lancip bisa pakai yang meter join kalau gak yang bevel join gitu ataupun ujung dari square apa dari apa ya ujung dari garisnya itu mau yang gimana mau yang bulat pas di garisnya atau di perpanjang gitu tuh pendek panjang pendek panjang dan all order itu adalah dia posisinya terhadap objek kalau misalnya kayak gini berarti dia tuh pas gitu kayak gini jadi ada di tengah objeknya kalau kayak gini dia kurang apa di belakang objeknya kalau kayak gini dia tersembunyi dari objeknya gitu jadi kalau misalnya apa namanya tuh ada garis garisnya tuh di depan objeknya objeknya yang jadi yang tersembunyi maksud saya kayak gitu nih kalau kayak gini beda lagi dan gini beda lagi itulah pokoknya ya dan teman-teman bisa banget buat explore misalnya ini mau kita setting gitu kan jadi bulat bisa apa sih nggak gitu nggak mau full lingkaran gitu kan biasanya nggak full lingkaran kita tuh bisa bikinnya gini nih nih jadi kayak gini apa namanya tuh maaf jadi jadi cuma seperberapanya lingkaran gitu loh ini bisa banget kalau misalnya teman-teman mau bikin garis garis yang apa yang kayak gini gitu yang nggak ada dalamnya teman-teman seretnya tuh di kanan nih ininya nih bagian arrow-nya tuh di dalam maksudnya di dalam kalau misalnya teman-teman mau bikin yang ada garisnya kayak gini teman-teman seretnya di luar yang misalnya potongan pizza yang potongan pizza ini berarti teman-teman seretnya di luar kita mau bikin logo Pac-Man nah kan logo Pac-Man kayak gini kan teman-teman seretnya di luar tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin huruf C Nah mungkin huruf C set Nah teman-teman seretnya di dalam Kayak gitu Ini kita bisa bedain ya Ini yang huruf C doang Ini yang tagman Dan buat ganti garis itu teman-teman bisa klik yang ini nih Yang tombol kedua Namanya edit path by nodes Edit garis dengan berdasarkan titiknya Karena tiap benda itu ada titiknya Nah ini kayak gini Seperti itu Ini kita bisa ganti kayak tadi Jadi lucu Begitu Ini bisa diganti warna? Bisa Tuh pigment Ya Seperti itu Nah kemudian kita masuk ke sini Bintang dan juga poligon Kalau misalnya kita pertama kali bikin Nanti yang pertama kali dibikin tuh Pasti bintang dulu Nah ini biasanya kan ada logo khas-has masjid gitu ya Dan kita lihat ini segi 8 Karena dia pakai coronanya 8 Kalau misalnya kita mau bikin segi 5 Cukup bikin aja Coronanya 5 Nanti dia langsung berubah jadi 5 Cuman kan di sini masih kayak bintang ya Nah kita ganti ke sini nih Set Biar jadi segi 5 Misalnya teman-teman mau bikin yang random-random Teman-teman bisa nge-klik yang ininya nih Yang bagian rounded dan randomized Teman-teman bisa edit Edit gak jelas gitu kan Jadi gak jelas kan Terus rounded tuh artinya kebuletannya Nah ini gak jelas gitu kan buletnya Nah gitu Ya ini makin gak jelas gitu kan Dan yang uniknya di sini adalah Kalau misalnya kita setting randomize-nya di 0 Dan rounded-nya kita atur Se-ini mungkin Se-round mungkin ya Nanti ini tuh jadi sebuah maha karya gitu lah Nah Cocok kan Buat bikin logo yang lucu-lucu Nah Kayak gitu ya Mungkin coronanya juga kita mau tambahin Kita bisa tambahin coronanya Kayak gitu Set Ayo maaf Nah Kan lucu-lucu Push Kayak Udah cukup Ini bukan virus corona ya Semoga Allah mengangkat penyakit Virus corona ini Dari yang sudah tertimpa dan melindunginya Dari kita semua yang belum Yang tidak Yang tidak tertimpa Seperti ini ya Amin Terus yang selanjutnya adalah Kayak spiral-spiral gitu Disini ada fitur spiral Nih Kalau misalnya teman-teman mau bikin spiral Teman-teman bisa Yang itu Yang spiral-spiral itu Kita tambahin struknya misalnya Biar tebel Nah Dan selanjutnya Kita Baru lah Bikin spiral-spiralnya Tambahin Kita kan Misalnya mau bikin rollade Nah bisa Terus misalnya ini bisa kita kurangin Dan Dan Kalau buat diseninnya mungkin bisa jadi kayak gini Set Kita bisa sambung-sambungin aja Kayak gitu ya Kayak gitu ya Mungkin itu seni-seninya gitu loh Ini Kalau misalnya mau belajar seni itu Ya teman-teman coba Jangan malu buat mencoba Gitu ya Ya mungkin kira-kira kayak gitu Ini mungkin masih ngasal ya Ini ngasal Jadi Mohon Jangan dihujat Ya Kayak gitu ya Ya Dan selanjutnya adalah Ini Drawing Apa Namanya Freehand Freehand ini Teman-teman bisa pilih Style-nya Mau yang mana Yang simplify flatten Atau yang Apa Yang ngasal drawing aja Tonton Dan teman-teman juga bisa Apa Lihat ini ada Apa Ada bentuk Bentukan ininya gitu Apa Namanya tuh Kayak bentukan Pencilnya Nah Dan yang paling penting disini adalah Smoothnessnya Kalau misalnya smoothnessnya Ditambahin Otomatis nanti Dia makin Halus gitu Misalnya kita tambahin Tadinya 54 Jadi 88 Nanti jadi Lebih halus Tuh Gak kelihatan ya Nah Mungkin bakal lebih kelihatan Kalau misalnya kita Lebih ngasal ya Kita pakai yang 30 Set Tuh kan Dia masih Rege-rege gitu kan Masih Pasar Kalau misalnya kita pakai yang 80 Nah Lebih halus dia Sekasar apapun Dia nanti bakal jadi halus Oh Gitu ya Oke mungkin ini Sudah terlalu kotor Jadi kita Hapus dulu Atau gak usah Karena dia mahakarya Oh Dia mahakarya ya Jadi gak usah dihapus Terus yang selanjutnya adalah Pen Tool Atau Kalau misalnya di Corel Dikenal sama Pen Tool Atau Bezier Dari sini tuh Teman-teman bisa Bikin Berbagai macam benda Misalnya Misalnya kita mau bikin rumah Eh jangan rumah Yang susah apa ya Kamera Kamera juga gampang Yang gak ada kotak-kotaknya gitu ya Mobil-mobil Susah kan Nah mobil tuh Berarti kan bikinnya Kita bikin atapnya dulu Gitu kan Nah terus Di Apa Di Bezier ini Kalau misalnya kita mau bikin Yang garisnya lurus Kan kalau gini kita gak tau nih Lurusnya kayak gimana Teman-teman klik Control Nanti kalau control dia Bakal lurus terus Entah itu 45 derajat Entah 30 derajat Atau 90 derajat 0 30 45 90 Gitu lah Tuh Jadi ya Sudahlah kita bisa bikin Sebuah objek dari sana Gitu Kalau draw calligraphic tuh Dia Apa Aku juga jarang pakai sebenarnya Dia bisa buat gambar Ini kayak misalnya kayak gini Gitu kan Mau gambar apa lu Mau bikin logo MACD Ini logo MACD ceritanya Mau bikin logo S2 Mau bikin logo Apa Lope Gitu kan Ini tinggal diilangin aja Stroke nya Gitu kan Bisa Ataupun logo-logo lain Teman-teman bisa explore sendiri Nanti mungkin Dan kalau misalnya kita mau Eh kita bisa pakai yang ini Yang logo A ini Misalnya Kalau ini kan Lope mirip akun Salah satu ustad ya Udah lu namanya UB cinta sun Atau apa Ada Ini tuh Apa Yaudah langsung cinta Allah Nah Ini kan kekecilan ya Ini bisa kita gedein Dan biar gak gepeng Kita klik Control Nah Iya Gitu Kalau misalnya kita mau edit Kalau misalnya kita mau edit Fontnya Biar lebih lucu Ini kita select all dulu Pakai control A Terus kita pilih lah Ini Font-font terbaik kita Mana Mau yang mana Kalau aku sih Biasanya Kalau buat Kaligrafi-kaligrafi gitu Biasanya Jarang Yang bawaan dari Microsoft Biasanya aku cari di Davon Davon.com Gitu Ini aku cari disana Tapi buat Saat ini Intinya jangan Pakai Comic Sans MS Karena Comic Sans itu Terlarang Mungkin kita pakai yang ini ya Destini Ini Free Free Apa Free license Consource Jadilah Sebuah logo Cinta Allah Kayak gitu Nah Terus Ini brush Brush juga Jarang dipakai Dia tinggal Semprot Semprot aja Kita bisa atur Scatternya Mungkin Gimana Sebenarnya Ini gak Fungsi Juga Gak Ngerti Gitu Nih Tuh Gak Fungsi Kan Karena emang Ini Jarang aku Pakai juga Gitu Ya mungkin Nanti teman-teman Bisa explore sendiri Ini gimana Cara Pakainya Juga Terus Eraser Ini cuma buat Ngapus Ngapus Pathnya Doang Kita bikin Path Terus kita Hapus Ini kan Tadi kita Bikin Path Kita Hapus Bisa Nih Kita bikin Garis-garis Nanti Garisnya Dihapus Terus Ini adalah Fill Bounded Areas Kalau misalnya Kita bikin Yang ini Ini bisa Disi Dengan Tools Ini Pluck Keisi 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 Semuanya Keisi Ini jadi kayak Logo ini ya Sesuatu Rolade Udah Nah Yang terakhir Toolsnya adalah Create and edit Gradients Ini fungsinya buat apa Ini yang Lagi hype banget Saat ini Misalnya kita bikin Kotak Ini mobilnya Sayang Nah Terus misalnya Ini teman-teman Ada tulisan Inkscape Encounter An Internal Error And Will Close Now Automatic Backups Of Unsafe Dokumen Were Done To The Following Location Nih Kalau misalnya Ada pesan Kayak gini Ini Tandanya Inkscape Teman-teman Bakal Mati Eh Ada Studio Nah Dan Terus Teman-teman Tinggal Cari Aja Di Tadi Di Following Location Makanya Aku Tadi Apa Suruh Langsung Di Save Soalnya Suka Kayak gitu Tadi File kita Ayo Dimana Di 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 Kajian Nah Kajian Nah Ini Poster Kajian Yang Waling Baru Yang 2020 03 21 09 43 Nah Kita Langsung Buka Aja Done This It Caa Masih Ada Lagi Hype Bang Nagsas Ya, jadi teman-teman jangan membuat Perilaku yang gak jelas kan Jadi mobilnya lumayan tadi Jadi kehapus, gak apa-apa Kita lanjut lagi Ke bagian Yang tadi Gradien-gradien itu Misalnya Kita hapus aja semuanya Hapus jangan ya Hapus jangan ya, kasihan Karya seni Kita perkecil aja biar rapih Nah, barulah Barulah Kita bikin Ininya Kotaknya Kotaknya misalnya kita mau warna Merah jambu Dan biar seukuran sama ukuran Kanvasnya kita edit langsung 200 Kali 200 Biar ada sejajar di halamannya Kita ganti jadi relative to page Nah, read to Dengan tools ini tuh Read gradient tuh ini bisa jadi Sebuah gradient Dan kalau misalnya kita mau edit Ala-ala Apa gradient yang zaman now Kita cukup kasih Tua aja Warnanya A itu artinya transparansi Terus kita kasih tuanya Gitu kan Kasih tuanya Dan terus Kasih ya Gitu lah pokoknya Di setting-setting aja Sesuai dengan Handak masing-masing Gitu kan Begitu Mana warna merah tadi Nah Merah No merah Set Merah Tua Begitu Dan teman-teman harus hati-hati Karena Gambar ini tuh Pasti beda banget Sama hasil yang ada di Handphone Jadi Teman-teman kalau bisa Buka line Misalnya Kalau aku biasanya buka line dulu Terus Udah itu Kita tunggu Kita tunggu Masih gue tungguin Masih gue tungguin Lalu itu aku buka Kayak ruang keduanya aku Disini Nah Nah terus aku Print screen Print screen tuh Kalau di aku Fn Print screen Ada tulisannya Lalu itu aku Paste Ctrl V Terus kirim Dan nanti Aku lihat Di Line aku Di line aku Nanti udah ada Biasanya Ini kita lihat Nah Dan ternyata memang Beda Kalau misalnya Di Sini Hasilnya itu Lebih cerah Gitu kan Lebih cerah Jadi Ini gitu Hasil yang bakal didapat Nanti Ketika ada di HP Kayak gitu Next Kita Masukin tadi Logo yang kita Bikin kali ya Gak apa-apa lah Meskipun udah rusak Bagus Kita Nah ini kan Masih di bawah ya Masih ketutupan Biar ke atas Kalau misalnya tadi Apa Kalau misalnya tadi Kita move layer Sekarang kita tinggal Raise Selection to top aja Karena ini Ada di satu layer Kita raise top Terus biar keliatan Kita ganti Warnanya sama warna putih Terus kita gedein Dengan Nekan Juga Tombol Control Nah Jadilah Logo Yang Lucu Lucu Ini Gitu Gitu ya Ya Gitu lah Ini kita Bikin baru aja deh Kita bikin Baru Set 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 Tadi kita pake Konopsi Destiny 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 Which Destiny Hour of Death Mana sih Nah Put Cool Kita bisa geser Juga dengan Klik atas Ini kita group Pakai apa tadi Control G Control G Terus kita Apa Kita ratain Di tengah Dengan cara Select Dua-duanya Terus klik Shift Control A Atau align and distribute Dan Kita letakkan Di tengah Ini Jadi Sampai sini Kita udah jadi Desainer Grafis Yeay Dan terus Buat yang Advancenya Kira-kira Kita mau apa ya Kita belum belajar ini nih Yang di kanan Set Yang di kanan Yang di kanan itu Tombol-tombol Tentang snapping Artinya Kayak gimana ya Simpelnya Simpelnya tuh kayak gini Misalnya Ini Misalnya tuh ada ini Corner to corner Dia tuh langsung Apa Nyimpen gitu loh Langsung nempelin di suatu objek Nih Set Langsung Nempel-nempel gitu Ini tuh di atur disini Kalau misalnya Apa Snappingnya kita off-in Ini Jadi gak ada tuh Ayo Gak bisa Gak bisa nge-snap dia Kalau misalnya kita adain Dia bisa nge-snap Dan terus gimana sih Cara nyetingnya Misalnya aku mau Aku mau neletakinnya Di tengah-tengah sini Gitu loh Ya udah Kita ganti Ke yang Ini Namanya Snap midpoint Of bonding box edge Jadi Ditempel Ke Apa Ke titik Yang tengahnya Dari sebuah Kotak gitu lah Sebuah kotak Kalau ini Jadi dia langsung Nempel di tengah Tuh Bonding box side midpoint Tuh Bonding box side midpoint Gitu Jadi Dari tengah yang ini Ketengah yang Kotak yang gede Itu Terus gimana Kalau misalnya Aku bikin garis Se Garis Misalnya Kalau kita mau bikin garis doang itu Klik dua kali ya Klik Terus Klik-klik Nah gitu Kita bikin garis Kita bikin garis nih Kita bikin garis Yang Kita bikin garis Gitu kan Aku mau taruh disini Aku mau taruh ini di tengah Sebenarnya Simpelnya sih Ya bisa aja Pake line and distribute Nah Gitu kan Terus yang ini Gitu Atau yang ini Gitu Bisa Tapi cara lainnya Adalah Kita Kasih ini nih Snap To Mana ya Snap midpoint Offline segment Jadi dia nempel di tengah-tengah Titiknya Nah Kayak gini Jadi dia bisa nempel Kalau misalnya dia mau nempel di Apa Persilangan gitu Persilangan garis Misalnya disini Kita bikin Garis yang menyilang Gitu Kita bisa Klik yang ini nih Yang tadi Snap to path Intersection Nanti dia Tadi udah muncul Nah tuh Corner to path Intersection Seperti itu Kita Kita lucu-lucuin Ini dulu ya Aku suka Kalau aku tuh Desain tuh hobi Sebenarnya Jadi Kalau misalnya Ada yang lucu-lucu Aku juga Pengen bikin yang lucu-lucu Logo apa ini Ayo ini logo apa Ayo tebak Ayo 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 Bindahi langsung Gitu caranya Gitu caranya Gitu caranya Berudak Sudah lah ya Ceritanya Kayak gitulah Terus apalagi ya Oh iya Terus kita masuk Ke beberapa fungsi Yang advance Nih Misalnya Kita punya foto Aku punya foto Apa ya Aku misalnya Punya foto Ini deh Aku punya foto Gunung Oke Wah Gede ya Kita langsung Kecilin aja Cara kecilinnya Ini kita lock dulu Biar ukuran Yang gak gepeng Akhirnya kita ganti Ke ukuran kertas 200 Mana Ayo hilang Karena hilang Kita jangan klik apa-apa dulu Selain klik Ini Relative Relative to Center page Jadi dia langsung ada di tengah Gitu Nah Dari gunung ini tuh Aku pengen bikin poster Gitu Poster quotes Quotes yang lucu Gitu kan Nah caranya Ini teman-teman crop dulu Bagian yang teman-teman mau ambil Gak mungkin kan Terkecuali kalau misalnya Teman-teman mau bikin posternya kotak Gitu Teman-teman apa Setting dulu Mau di crop Gimana Kalau aku sih biasanya kotak Kalau aku tuh biasanya kotak Gitu kan Kita Crop dulu Crop kotak Ini Kita ganti dulu Terus kita setting juga Ini Kecil aja 0,3 0,5 Nah Aku mau crop Di sini Atau mau di sini Terus kita select Dua-duanya Tadi aku udah Ngajarin Tentang cara Select Nah Terus kita set Clip Clip Nah Langsung dia kepotong Kan Nah Ya misalnya kita Nah kan ini ganggu ya Kita mau nempatin Dimana Dia nya nge-snap Nge-snap Terus Jadi kita off-in aja dulu Yang gak pentingnya Kayaknya ini Biarkan gak penting Gak penting Yang penting tuh Kayak misalnya Yang di pojok-pojoknya aja Snap to corner Sama aja Yang penting tuh Di sini sih Biarnya Snap ke Page border Ke apa namanya tuh Ke ujung halaman Woy nge-snap No Ya gitu lah pokoknya Kita gedein gitu kan Ataupun ya Misalnya langsung kita Tulis aja 200x200 Dan Udah itu Baru deh Kita Tulis Quotes 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 kita Quotes kita Apa ya Remember me I will Remember you Ayo Surat apa nih Fadkuruni Adhkurkum Washkuruli Walatakfurun Fadkuruni Adhkurkum Ini Kita select Gitu kan Ya kayak gitu lah Al-ala Spotify Gitu kan Kayak gitu lah Terus kalau Misalnya kita mau bikin Lebih artistik Ini bisa kita Apa Kita Ya Artistikin gitu loh Maksudnya ya Sesuai dengan Minat desain Masing-masing Di Zoom out Misalnya kan Eh apa Di perbesar Terus kita ganti Dengan font yang kita sukai Yang Yang bagus-bagus Buat ini sih Biasanya Mana ya Monserrat Railway Lato Oke Kita pake Monserrat dulu Dia lucu Dan pilihan Tebal tipisnya juga Banyak Ada ultrabolt Gitu kan Ataupun Dia mau yang italic Gitu kan Ultrabolt Italic Gitu Bisa Apa sih Gak bisa Gitu Terus misalnya Ini mau di Capsalk Semua Tapi kurang ini ya Kayak kurang Kayak kurang Sesuatu gitu loh Kayak kurang Kurang menak Gitu loh Karena kalau Masalah mengingat-mengingat Sudah kayak Masalah yang Apa ya namanya Yang Galau Gitu loh Ya kita edit lah Jangan Capsalk Gitu kan Dan fontnya juga Jangan tebal-tebal Ini tuh Surat Al-Baqarah Bayat 151 Terus yang bawahnya tuh Kalau bisa dibedain gitu Biar lucu Gitu kan Medium Medium Yang italic Terus kayaknya Ini kayak Misalnya kita mikir gitu loh Ini kok kayak Kurang kelihatan Gitu ya Nah temen-temen Bisa banget Nambahin Apa namanya Warna gitu Di belakangnya Dikasih warna Malayta eh Ya ayyuhal Lama Mestangin Bil-Sobri Wa-Sola Misalnya ini terlalu tebal Kak 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 Kacung Astagfirullah Kak Terlalu tebal Kak Ya udah Tipisin aja Tuh Jadi deh Dia tepis Begitu Begitu Ada yang ingin ditanyakan Terus Apa ya Paling kita tambah logo Gitu kan Logo yang lucu-lucu Emang logo Aku buat Boleh Logo aku buat Atau misalnya nanti Pakai logo Kamu Stream gitu kan Bisa Set Jadi deh Logo Ini logonya Jangan kegedean lah Logonya kecil-kecil aja Ini Misalnya kan Kita Masih Tanggal gitu Kita Ganti fontnya Ini font sans serif itu harus diganti lah Jangan lah Jangan lah Kita Jangan Jangan Pake font yang mainstream Mainstream Kita harus beda Semua orang lain Kita cari yang Anti mainstream 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 Kayak misalnya Ya misalnya Segoi juga Oke Sama aja Mas kipun Pada Ganti sama yang Talik Atau Misalnya Light Gitu kan Light Kayak gitu Jadilah Sebuah Poster Kita group Kita kecilin Gitu Temen-temen Oh iya Aku belum ngejelasin sesuatu Nih kan Kayak misalnya Ini aku buat nih Kayak Terlalu mepet Gitu loh Nah Ini kita bisa Kita bisa edit Jarak Antar Hurufnya Dengan cara ini nih Pake yang disini nih Ini kita tambahin Ataupun jarak Antar spasinya Pake yang ini Tuh Ini jarak Antar spasinya Gitu loh Selesai Seperti itu Ada yang bertanya Ada yang bertanya Gak ya Nah Jadi buat temen-temen Temen nih Yang apa Yang merasa Ini kok Gambarnya gak jalan-jalan Di Youtube Ya temen-temen Tinggal Keluar dulu Keluar dulu Bentar Udah itu masuk lagi Soalnya memang Salah satu kelemahan Streaming yang Saya buat ini Adalah Dia Kadang suka mati Sendiri Kayak gitu Jadi temen-temen keluar Udah masuk lagi ya Seperti itu Temen-temen Yang bawahnya Itu kalau bisa dibedain Biar Yang bawahnya Itu kalau bisa dibedain Biar Oke internetnya Masih Kayaknya Ini Kita Kurang Kelihatan Temen-temen Bisa Temen-temen Bisa Bisa Banget Nambahin Apa Namanya Warna Itu Di belakang Kita Berikan Warna Jadi Buat Temen-temen Sekalian Yang Memiliki Apa Ya Dana Yang Mungkin Bisa disumbangkan Untuk Streaming Karena Memang Di Youtube Nggak Kelihatan Non Detak Nggak Dab 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 � Seperti itu ya teman-teman sekalian ataupun teman-teman Astagfirullah ini sangat ada gambar ceweknya tidak tadi delete 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 ini juga cewek ini misalnya kita mau bikin apa ya saya kita mau bikin inna hamusi'u wal-arundu farushnaha fani'amal mahabidu Hai memang jaringannya cukup terbatas ya ya mungkin di kipas-kipas bisa menyetabilkan jaringan bahwa bisa ini tapi ya hehehe 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 fafirmu ilallah inni lakun minhunathirun nur selamat menikmati kita mau lanjut ke materi selanjutnya ya mungkin lanjut aja ya kita masih menunggu jaringan ya teman-teman kita lagi nunggu jaringan stabil baru kita lanjut lagi ya selamat menikmati jadi buat teman-teman nih yang merasa ini kok gamernya gak jalan-jalan di youtube ya teman-teman tinggal keluar dulu ntar waktu itu masuk lagi soalnya memang setelah kata kelemahan streaming yang saya buat ini adalah yang selamatnya sendiri kayak gitu jadi dulu keluar masuk lagi ya oke stabil udah bagus jaringan ini setelah kata kelemahan selamat menikmati 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 tools-tools yang ada di atas nih yang di atas tuh ada beberapa tools yang harus kita explore juga mungkin sambil nunggu ini aja ya sambil nunggu jaringannya bagus nanti teman-teman bisa langsung rewind misalnya 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 diterima merah terus sih di atas nih di atas nih ini selek yang union di path terus union kita nanti juga nyatu nanti juga nyatu ataupun kita 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 potong yang belakangnya akan klik yang difference jadi L kalau misalnya kita mau nyisain yang tengahnya yang beririsan kita pakai yang intersection so jadi jadi tengah-tengahnya kan so misalnya gini jadi gini yang gini jadi gini ya terima kasih